Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Umar Kasan Pada video ini kita akan belajar bersama Bagaimana memasang kusen ke dinding Jadi memasang kusen ke dinding Yang sudah kita buat pada part sebelumnya Mari kita belajar Di sini kita medlenya belajar bersama Baik Di sini kita akan pasang terlebih dahulu Yang di bagian depan Di sini ada Dinding Maaf ini ada Apa? Ya daun jendela Kusen daun jendela Untuk Di bagian depan 3 Kita copykan semuanya terlebih dahulu saja Yang sudah kita buat di video sebelumnya Kita copykan dulu semuanya CTRL C Selanjutnya buka di sini CTRL V Ya Oke Baik Untuk Ini Untuk Meringankan kerja komputer kita Kita bisa menguranginya Style-nya ya Caranya style Di sini Default right Style Selanjutnya Sisakan hanya edgesnya saja Jadi Kerjanya lebih Ringan komputer kita Baik Bagian depan Kita Akan pasang Terlebih dahulu Yaitu Pintunya 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 Pintu yang Di sini Kita akan pasang Pintu Satu Yang ini Kita move terlebih dahulu Move copy Kita copykan terlebih dahulu Oke Kalau ini kita Hidden terlebih dahulu saja Untuk denahnya Hidden Oke Untuk Lanjutnya Kita Rotate Pakai Q Ini Kita rotate Klik sini Di sini Nah Masukkan seperti ini 90 Oke Kalau sudah Ini Tick R Kita buat pelubangnya Pelubang ke dinding itu Nah T ini Ya Oke Kita Triple klik Kita Move Kesan Ya Di sini Ya Eh Kalau sudah Kita Ini kan Masif Ini kan Jadi ini Group Ini belum Kita group Kita triple klik saja Klik 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 Selanjutnya Kita cut Cut Ini Selanjutnya Kita masuk ke Dinding ini Klik Klik Ya Jadi masuk ke Pengeditan dinding Kita paste Edit Paste In place Nah Otomatis Dia akan masuk ke sini Kita Push pull Ke sana Klik Untuk melubangi dinding Klik Ya Oke Jadi sudah Sudah Lubang ini Ini kan Masih group Di group Dinding ini Kita keluar Keluarnya Cukup mudah Hanya klik saja Di luar Nah Terus kita Copy Ini Pusennya Oke Ya Kita geser ke sini 10 1 cm Oke ya Oke Itu bagaimana Cara membuat Memasang Kusen Pintu Sekarang Kita akan Belajar Menggunakan Kusen jendela Yaitu Kita menggunakan Garis bantu Yang ada di sini Kita pasang Sesuai Perencanaan Yaitu 3 Daun pintu Maaf 3 daun jendela Di sini Oke ya Caranya gini Kita buat Garis bantunya Kita pakai T Tap measure Aku tekan T Klik sini Di sini Jadi kan Kalau kita pasang Di rumah-rumah kita Atas Paling atas sendiri Antara Kusen Dinding Kusen jendela Dan kusen Pintu Itu menjadi Rata ya Tingginya sama Kita seperti ini aja Jadi udah seperti ini T Sini Klik sini Kita untuk meratakan Tingginya Tekan shift Ya Jadi tekan shift Tahan Shiftnya Letakkan sini Nah Kalau sudah seperti ini Klik Jadi Ketingginya itu Sudah Sama Selanjutnya kita akan Mencari Titik tengahnya Ini Pakai T Ini Dindingnya Klik sini Klik sini Pilih Cari tengahnya Oke Ini ya Kita cek Kalau kita kurang yakin Kita bisa Seperti ini Untuk garis bantunya Ya T Klik sini Kita cari Oke ya Ini pas Tengahnya Ya Oke Klik Jadi kita sudah Dapet Ini Tadi ada garis bantunya Kita bisa Habus Kita sudah Dapet Garis Tengahnya Ini Selanjutnya Kita yang Tiga down Ini Kita Dekatkan Terlebih dahulu Ya Dikopi Ya Kita Dekatkan Lebih dahulu Bawa ke sini Kita Buat Pelubangnya Di sini R Ini Klik sini Dan Pilih Pocok dengan Pocok Nah Ini Triple klik Kita Move Nah Ke sini Ini adalah Pelubang Untuk Pusen Down Tiga down Ini Ya Kita Move M Kita tari Di tengahnya Aja Ya Sudah seperti ini Midpoint Ya Ulangi lagi Sini Search Oke Sudah midpoint Sini Klik Terus Dekatkan sini Kita cari tadi Tengah-tengahnya Ya Klik Ini Oke Kalau sudah Kita Triple klik Kita Cut Edit Cut Ini Ya Kita masukkan Masuk ke grup ini Kalian kan Dinding Beda grup ya Dinding Ini Edit Paste In Place Oke Kalau sudah Ini sudah Seperti ini Jadi Pembolongnya Tadi sudah masuk Kita push pull Push pull Klik sini Oke Kemudian ya Kalau sudah Jangan lupa Keluar dulu Dari grupnya Kalau sudah Kita tinggal Pasang Pushen Jendelanya Ah Ini move Kesini Ya Kita Biar Agak rapi Kita Move Kedalam 1 cm 1 cm Oke Baik Itu bagaimana Cara Memasang Pintu Dan Jendela Selanjutnya Kita akan Coba Belajar Satu lagi Yaitu Memasang Daun Jendela Yang ada Dua ini Pushen Daun Jendela Yang ada Pushen Jendela Yang ada Di depan Ini Caranya Kita ulangi Lagi Ya Yang sini Ketik T Klik Sini Klik Ini Tekan Shift Lalu Arahkan Ke sini Nah Jadi tingginya Agar Sama Gitu ya Lanjutnya Kita Save Sini Kita Jangan lupa Save dulu ya Siapa tahu Komputer kalian Mati Atau Listriknya Mati Bisa juga Kita buat Pelubangnya Ya Kita Karena Di sini Ada Dua Ya Kita Buat Dua Aja Nah Ini kan Sesuai Perencanaan Ini Kita Lihat Di AutoCAD Ini Ada Dua Daun Ini Juga Dua Daun Oke Kita Kembali Lagi Kita Sama Seperti Tadi Kita Buat Pakai Garis Bantu Aja Gak Apa-apa Garis Bantu Untuk Menentukan Titik Tengahnya Begitu Kita Kalau Sudah Pakai L Kita Tep Mission Ini Klik Sini Kita Cari Tengahnya Nah Garis Bantu Oke Kalau Sudah Tuga Ini Bagian Sini Kita Klik Sini Bisa Di Atas Juga Bisa Sini 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 Kalau Sudah Kita Satu Satu Lebih Dahulu Kita Akan Move Ini Ya Midpoint Tengah Sudah Kita Pasang Disini Nah Ini Ini Kita Triple Ini Beda Group Kita Hapus Dulu Yang Garis Bantunya Tadi Garis Bantunya Jangan Hilang Dulu Nah Oke Kita Hapus Garis 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 Bantunya Yang Ini Kita Triple Klik Terus Kita Cut Edit Cut Masuk Group Edit Paste In Place Jadi Paste In Place Ini Paste Di Tempat Yang Sama Begitu Ya Di Tempat Yang Tadi Kita Copy Terus Push Pull Klik Dalam Ya Lalu Oke Sini Sama Kita Ulangi Lagi Nah Ini Nah Kalau Sudah Kita Garisnya Ini Kita Hapus Terlebih dahulu Terima Triple Klik Ya Edit Cut Hanya Masuk Ke Dinding Edit Paste In Place Oke Ya Push Pull Dalam 550 Oke Selanjutnya Kita Tinggal Jendelanya Kita Buat Oke Ya Ya Terus Kita Copy Kan Copy Aja Jangan lupa Save Ya Kita Ini kan Gak ada Tidginya Kita Masukkan Kedalam 10 Kita Masukkan Ini Kedalam 10 Oke Cukup Mudah Ya Tinggal Ulangi Saja Jadi Diusahakan Ketika Kalian Memasang Daun Jendela Daun Pintu Itu Ketinggiannya Ini Pastikan Sama Semuanya Jadi Dipandang Lebih Enak Lebih Artistik Gitu Ya Jadi Tidak Beda Tinggi Silahkan Lakukan Hal Yang Sama Pada Perencanaan Peletakan Kusen Kalian Oke Mudah-mudahan Tutorial ini Dapat Bermanfaat Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yuk